Pemirsa terdesak kebutuhan dampak PPKM Darurat, jumlah warga yang menggadaikan barang di PT Pegadaian meningkat cukup signifikan. Jumlah warga yang menggadaikan barang berharga di Pegadaian meningkat tajam selama PPKM Darurat, penyebabnya lesunya ekonomi akibat PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah. Marketing Eksekutif PT Pegadaian Persero Area, Pati, mengungkapkan jumlah nasabah pegadaian di area ekskarisidenan Pati sebanyak 300 ribu. Selama PPKM Darurat, nasabah baru yang menggadaikan barang berharga di pegadaian tercatat meningkat 2 ribu nasabah. Tingginya warga yang menggadaikan barang berharga menurutnya akibat terdesak kebutuhan ekonomi dampak PPKM Darurat. Kita kalau di area itu kan ada sekitar 300 ribu, naikannya itu mungkin masih ada 1 ribu, 2 ribu masih ada. Ada tempat seperti rembang yang usahanya memang teman-teman itu banyak-banyak dan sebagainya. Untuk nasabah memang ada penurunan. Cuma kalau yang lokasi-lokasi industri seperti Cepara, Kudus, ini nasabah barunya malah tambah. Karena teman-teman yang sebuah yang kerja di pabrik semuanya, yang juga pernah gada, akhirnya kayak di tempat kita. Bagaian besar tidak memaksimalkan uang pinjamannya. Jadi kalau di tempat kita perbandingan uang pinjaman dengan barang jaminan, itu kita sebut LTV, itu dipisaran 83-85 persen. Masih ada 15 persen yang harusnya bisa ditingkatkan lagi. Ditambahkan pihaknya dalam sehari warga yang datang di pegadaian mencapai 50 hingga 60 orang. Untuk barang berharga yang dikadekan, paling banyak berupa emas, kemudian kendaraan bermotor dan barang elektronik. Melaporkan.